Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kudus. Di sana ada pengukir lukisan wajah 3D yang telah menghasilkan banyak karya menarik, Tribuners. Seperti tokoh-tokoh ternama Menteri Pertahanan Prabowo, Ahmad Muzani, hingga yang terbaru ada Pangeran Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Karya dari seniman ini cukup populer saat ini, bahkan pasarannya sudah tembus hingga kemanca negara, Tribuners. Dan bagaimana kisahnya akan disampaikan oleh Rekan Reza Nda Akbar dari Tribun Jateng. Silahkan Rekan Reza. Ya, terima kasih Ariska. Jadi tadi yang disebutkan itu adalah penata atau pelaku seni yang namanya Heru Supraedno. Yang saat ini dia sedang sibuk mengukir kayu jati menjadi lukisan wajah 3D di rumahnya. Untuk rumahnya beralaman di desa Medini Gang 9, RT1 RW3, Kesamatan Undaan Kudus. Heru membuat beragam lukisan 3D dengan menggunakan kayu jati. Pria berusia 41 tahun ini mengawali karirnya sebagai pengukir gebyok kayu atau bagian dari rumah adat kudus. Sering berjalannya waku, Heru mencoba menjadi pengukir lukisan wajah 3D yang belum banyak orang kerjakan pada saat itu di tahun 2017. Dan pada saat ini, tahun 2022, hasil-hasil karya Heru ini sudah sering menembus pasar mancanegara. Seperti Singapura, Australia, Italia, Belgia, Arab Saudi, dan lainnya. Selain itu, Heru juga bisa mengerjakan lukisan wajah para tokoh-tokoh ternama hingga tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun baru-baru ini, dirinya telah menyelesaikan lukisan wajah milik Menteri Pertahanan Prabowo. Kemudian ada Sekjen Kridra Ahmad Muzani. Kemudian ada Kiai Haji Hashim Asyari. Kemudian ada Kiai Haji Maimun Sufer. Ada Habib Ja'far Al-Tad. Ada Jalaluddin Adin Muhammad Rumi atau yang biasa dikenal dengan penyair ternama dari Arab Saudi. Heru menceritakan bahwa nantinya lukisan-lukisan tersebut akan menjadi tidra mata. Karena beberapa waktu lalu, Heru juga didatangi oleh para turis dari luar negeri yang ingin membeli lukisan miliknya. Yang untuk berpesan di Instagram, bisa langsung saja ke HeruSupraithno123 dan menanya-nanya seperti apa pesanan lukisan yang Anda inginkan. Tidak hanya lukisan itu saja, Anda juga bisa merequest gambar lukisan wajah sesuai apa yang Anda inginkan. Ada beberapa tahap pemerjaan lukisan wajah tersebut. Untuk bagian utama adalah memilih kayu jati yang baik. Kemudian pemotongan ukuran sesuai yang dipesan. Sehabis itu menempel kayu dengan fotoprint wajah dan langsung dilakukan pengukiran. Untuk harga lukisan ukir, wajah tergantung dari ukurannya mulai dari Rp1 juta. Untuk yang paling mahal, yang Heru buat, itu sekitar Rp10 juta yang dipiliki oleh Bapak Prabowo. Biasanya dalam sebulan, Heru bisa mengerjakan 4 hingga 5 kali ukuran wajah. Untuk pesanan pangeran Arab Muhammad bin Salman yang saat ini sudah dikerjakan, itu adalah pekerjaannya yang kedua kali yang nantinya akan dibawa oleh pedagang Arab Saudi untuk nantinya menjadi segera mata. Terima kasih, Arita. Baik, terima kasih rekan Reza Anda Akbar dari Tribun Jateng. Dan Tribun Arus, rekan Reza juga sempat berbincang dengan Heru Suprianto, pengukir wajah 3D. Berikut liputannya untuk Anda. Tadinya mengukir ke biok, terus saya bosan dan tertantang untuk membuat ukiran wajah 3D. Karena kalau buat ukiran wajah 3D, masih belum ada yang banyak membuatnya. Jadinya saya membuat itu. Karena menurut saya itu adalah peluang bagus untuk mendapatkan lebih banyak itu. Cuan mas ya? Cuan. Tahun berapa mas itu? Tahun, sekitar tahun 2017. Mulai. Jadi dulu belajar atau? Kalau belajar, belajar auto dida. Untuk belajar sendiri. Terus mungkin yang pernah dibuat apa mas? Yang pernah dibuat? Yang pernah dikerjakan ini, yang sedang dikerjakan yaitu Pangeran Muhammad Putra Mahkut. Putra Raja Salman. Putra Raja Salman. Itu kok bisa sampai pesen ke sini itu benar ceritanya? Tadinya kenal di apa? Tadi yang pesen itu lihat di Instagram, terus tanya-tanya dan Alhamdulillah terus pesen. Katanya sih orangnya keturunan Arab dan kenal sama orang Arab itu terus pesen. Kalau pembuatannya sendiri mas, itu mulai dari apa mas pembuatan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!